Perkenalkan nama saya Desi Marindoi dengan name 2003-20083, kelas C semester 1, jurusan administrasi bisnis, Perkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, yaitu mereview buku P16. Pengantar kritis untuk sosiologi Dan perkenalkan sosiologi kritis, sosiologi wawacana, dan filsafat publik. Tujuan singkat sosiologi Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktura sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengamatan teori yang diuji dan kemudian ditolak. Dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologi atau pradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Berger mengungkapkan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori biologis. Ideologi dicirikan oleh selektif sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pandangan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur setapriode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pengalamannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi. Yang sama yang ada pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktur, ideologi, dan secara besar seperti instrualisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi yaitu yang pertama bagaimana sosiolog mengkonsetualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua bagaimana akur sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur, khususnya satu bagian bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi lainnya. Yang kedua bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Dan tiga bagaimana mereka juga memenuhi. Transionalisme Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Mengingatnya, migrasi global dalam menambah keragaman budaya, ketidaksertaan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Transnationalisme Transnationalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan instrusi sosial politik serta keragaman dan ketidaksertaan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnationalisme Dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi Mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing dan migrasi di berbagai belahan dunia. Transnationalisme Menjalani dan mempertahankan hubungan sosial Sisiologi Sisiologi kritis memperiksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interseksional. Sisiologi Seperti yang pertama Heterosoksime Mengacu pada perangkat keyakinan dan politik yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang kedua Rasisme Mengacu pada kepercayaan, gagasan, dan praktik sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda Satu Yang berbeda satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok lain dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Seksisme Mengacu pada sekumpulan konsep kompleks praktik sosial gambaran dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Yang kedua Kemampuan Suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar emosional dan fisik dan memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan. Yang berikut Ingolisme Mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitmasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak serta dan distribusi sumber daya antara kelompok atas dasar bahasa Penindasan bahasa sering bersinggungan dengan bentuk lain dari ketidaksertaan dan dikminasi perbedaan faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, seksualitas, dan kelas. Di media Terima kasih Terima kasih